Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir Beliau juga sama seperti kita Beliau juga butuh makan, minum, dan juga beristri Namun beliau adalah manusia yang sangat sempurna diantara manusia lainnya Beliau sangat mulia diantara ciptaan Allah yang lainnya Saking mulianya Nabi Muhammad SAW Allah SWT berfirman Law laka, law laka ya Muhammad, lama khalaqta al-aflat Jika bukan karena engkau Muhammad, tidak akan kuciptakan alam Itulah firman Allah yang menunjukkan keistimewaan diantara ciptaan Allah Nabi Muhammad SAW sangat penyabar Dan mampu membuat hal-hal yang sederhana menjadi istimewa Seperti halnya dalam keharmonisan dan kerendahan Nabi Muhammad Di dalam membangun rumah tangganya Sangatlah sederhana Namun dengan kesederhanaannya Beliau bisa membahagiakan istri tercintanya Seperti yang telah diriwayatkan oleh Siti Aisyah RA Pada suatu ketika Siti Aisyah RA bersama Rasulullah Di dalam sebuah perjalanan Di saat itu Siti Aisyah masih kecil, badannya masih kurus Rasulullah berkata pada rombongannya Majulah, majulah Dan rombongan itu pun maju Dan setelah rombongan maju Nabi Muhammad berkata Wahai Siti Aisyah, larilah Aku akan mengalahkanmu Dan Siti Aisyah pun berlari mengejar Rasulullah Sehingga Siti Aisyah pun berhasil mengalahkan Rasulullah Dan pada suatu hari Badan Siti Aisyah pun mulai menggemuk Dan Siti Aisyah pun telah melupakan kejadian lomba lari itu Pada suatu hari Siti Aisyah pergi untuk yang kedua kalinya bersama Rasulullah Dalam perjalanan itu Nabi berkata pada rombongannya Majulah Dan rombongan pun bergegas untuk maju Setelah rombongan mendahului Rasulullah pun berkata pada Siti Aisyah Wahai Aisyah, ayo kita berlari Aku akan mengalahkanmu Siti Aisyah pun berlari mengejar Rasulullah Akan tetapi pada saat itu Rasulullah berhasil mengalahkan Dan kemenangan ini menjadi sebuah balasan atas kekalahan yang telah berlalu Hadis riwayat Ahmad An-Nazai Dalam kitab Sunnah Al-Kubra yang bersanad suhaid Begitulah cara Rasulullah membahagikan Siti Aisyah Rasulullah selalu setia menemani Dalam suka maupun duka Sehingga dalam suatu hari Siti Aisyah dalam keadaan haid Di saat itu Minum di gelas Dan Rasulullah minum di gelas yang sama Tepat di bekas bibir Aisyah minum Dan bukan hanya itu Rasulullah juga kerap menggigit daging Bekas gigitan Siti Aisyah Dan wajah Rasulullah pernah dilumuri makanan Oleh Siti Aisyah Rasulullah juga bercengkerama Tersenyum Juga tertawa Itulah kisah Banginda Rasulullah S.A.W Dalam membina rumah tangga Semoga kita semua sebagai umatnya Bisa mengambil ibrah atau pelajaran Dalam membangun rumah tangga